Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanda baca di bawah atau di baris bawah Atau yang dinamakan dengan kasroh Kasroh merupakan tanda baca huruf hijaiyah Yang berada di bawah huruf Ini dibaca huruf vokal I Kalau kemarin kita sudah mempelajari Tanda baca fathah atau di atas Yaitu huruf vokal A Sedangkan kali ini kita akan mempelajari Tanda baca di baris di bawah Atau kasroh yaitu I Baik kita mulai A'udzubinlahiminasyaitonirwajim Bismillahirrahmanirrahim Tanda baca seperti ini Kalau Sobat Ikhra menemukan Maka kita baca I I B Membacanya jangan dipanjang-panjangkan Karena nanti akan merubah makna dan arti dari suatu kalimat Jadi tidak boleh dibaca Bi I Itu kurang tepat Cara yang paling tepat adalah Membacanya pendek-pendek saja Baik kita ulangi I I I Bi Bi Satu titik di bawah adalah huruf ba Ketika diberikan tanda kasroh dia menjadi Bi Bi Ti Ti Huruf ta memiliki dua titik di bagian atas Ti 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 Si Si Huruf sa memiliki tiga titik di atas Apabila diberikan tanda kasroh Maka menjadi Si Si Ci Ci Hi 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 Perhatikan perbedaan cara membaca Ha Dan Ho Hi Hi Untuk huruf ho Ini Ditenggorokan seperti Suaranya nyangkut ditenggorokan Maka cara membacanya adalah Hi Hi Sedangkan Hi Ini halus Hi 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 Ti Ti Di 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 Perbedaan antara dal dan dal Yaitu pada titiknya Tanpa titik adalah dal Sehingga kita baca Ti Ti Ini adalah dal Menjadi Di Di Ri Ri Zi Zi Ro dan za Berbeda titik Apabila ada titiknya Maka dia menjadi za Dan diberikan kasroh menjadi Zi Z Zi Si 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 Di 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 Antara huruf si dan si Ini cara membacanya hati-hati ya Karena hampir-hati ya Karena hampir-hati sama Ada sebagian ini yang Membacanya Agak disiulkan Si 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 Tapi cara membacanya yang benar adalah Huruf si Yaitu kedua gigi atas dan bawah bertemu Si Sedangkan huruf si Ini Giginya tidak bertemu ya Si 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 Di 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 Ti 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 Di 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 Ai Ai G Ai Ghi 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 Antara huruf Dho Dengan zo Ini cara membacanya hampir mirip Di 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 Hampir mirip Dan agak sulit untuk dibedakan Baik kita lanjutkan Ai 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 Ghi 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 Fi 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 Ki 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 Huruf of dan huruf kaf Apabila sama-sama diberikan kasrah Maka cara membacanya hampir mirip Tetapi huruf Ki Itu Ada huruf kol kolanya Atau Huruf yang agak menyangkut di tenggorokan Ki Ki Sekarang huruf Ki Ini Tidak menyangkut di tenggorokan Jadi kita membacanya Bi Ki 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 Seperti itu Baik kita lanjutkan Ini adalah huruf Li Mi Mi Ni 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 Wi Wi Hi 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 Yi Yi Kita ulangi lagi dari awal I Bi Bi Ti Si Chi Ji Hi Hi Ti Di Di Ri Si 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 Di Ti Di 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 I I Ghi Ghi Fi Fi Ki 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 Li Mi Ni Wi Hi Ji Ji Di Demikianlah Cara membaca huruf hija'iyah Yang diberikan tanda baris di bawah atau kasroh Sobat sekalian apabila dirasa kurang lancar Maka dapat mengulang-ulangi bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari tadi Sampai dirasa lancar dan mampu untuk menghafalnya Insyaallah kita bertemu lagi nanti di pelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh